Ah ya, kalau dilihat dari ekspresinya sih ya Mungkin dia enggak ngerasa kalau restoran di jaman dia dulu kayak gini Ada sebuah perbedaan yang bener-bener gila Ya, sementara anak dan cucunya tertawa di belakang layar Dia masih kebingungan apa yang sebenarnya terjadi Apa yang salah dengan masyarakat ini Kenapa semua bisa berubah sejauh ini Does anyone else understand the concept of the diners? Well, saya rasa kebenaran di dunia ini enggak ditentuin oleh konsep Karena kalau memang benar ditentuin oleh konsep Seharusnya manusia ngerti mana yang benar dan mana yang salah Ya, begitulah anak Begitulah keadaan menyedihkan di era modern saat ini Waktunya manusia menganggap dirinya bebas Namun terbelenggul Nilai-nilai yang sebenarnya bodoh Kali ini kita akan bahas Karen Dinner Sebuah tren baru yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia Yang mungkin merupakan adaptasi atau cabang dari restoran yang sama Yang sebelumnya ada di luar negeri Kebanyakan dari kita kemungkinan akan berkata bahwa Itu hanyalah konsep unik dari sebuah restoran Yang mencoba untuk tampil dengan cara yang berbeda Yang mana karakter toksik dan marah-marah menjadi sebuah nilai yang ditampilkan Tentunya demi menarik perhatian untuk pelanggan Mungkin kebanyakan dari kita juga akan berkata bahwa Apa yang para pegawainya lakukan Dalam bentuk pelayanan tak bermoral tersebut hanyalah merupakan sebuah gimmick Yang mana kita dapat berasumsi bahwa mereka hanya sedang melakukan sandiwara Demi kepentingan restoran tersebut Tapi tahu kan anda bahwa nama Karen sendiri yang merupakan istilah untuk orang-orang toksik yang ada di dunia nyata Atau dengan kata lain, julukan Karen digunakan terhadap sebagian orang Yang dikuasai emosi dan tidak mampu untuk berpikir secara rasional Mereka juga dapat dikatakan sebagai prototipe dari seseorang yang selalu dapat menemukan masalah dari setiap solusi Lantas, apa masalahnya? Well, masalahnya adalah ketika sebuah permasalahan sosial justru diadaptasi oleh bisnis kapital untuk mendapatkan cuan atau uang Situasi tersebut tentulah sebuah fenomena yang cukup memprihatinkan Yakni, ketika terdapat fenomena nyata di luar sana dalam bentuk sebuah tindakan rasis, toksik, dan kerap kali melakukan bodysaming Justru mendapat perhatian lebih ketika diberi label bisnis Soalnya, apa yang manusia lakukan meskipun menyalahi moral sekalipun akan diperbolehkan dan akan dibenarkan Jika hal tersebut dianggap hanya gimmick dan berada dalam naungan bisnis Karena kita akan beranggapan bahwa mereka hanya cari uang Bukan bermaksud untuk merendahkan orang lain Dan kebanyakan orang juga akan beranggapan Jika tidak mau mendapat perlakuan tersebut, ya jangan masuk restoran itu Sejatinya itu adalah kecacatan berpikir yang dapat berdampak sangat buruk dalam kondisi sosial kita sebagai masyarakat Mengapa demikian? Mari kita bahas Pertama, kita akan ulas terlebih dahulu permasalahan gimmick atau drama yang ada di dalam Cairns Dinner Yang mana kita berasumsi bahwa para pelayan dan pegawainya hanya pura-pura Atau melakukan tindakan yang sebatas profesionalitas kerja Tapi, tindakan tak bermoral akan tetap menjadi tindakan tak bermoral Terlepas dari apapun dasar dari alasan dari tindakan tersebut Mengapa demikian? Karena manusia tidak mampu mengontrol dampak dari apa yang telah dirinya lakukan Atau dengan kata lain, ketika seseorang melakukan tindakan toksik dan tak bermoral Dirinya tidak akan mampu untuk mengendalikan akibat dari aktivitas tersebut Meskipun apa yang dirinya lakukan hanya sebatas merupakan sandiwara Permasalahan tersebut akan jauh lebih jelas jika kita melihat menggunakan kacamata sosial Yang ini ketika masyarakat memiliki nilai tanggung jawab moral Yang tidak hanya dilakukan sebagai sebuah aktivitas dalam interaksi Melainkan juga merupakan identitas dari sebuah masyarakat Yang nantinya akan dicontoh oleh generasi yang akan datang Sekarang, jika kita sama-sama menanyakan diri kita sendiri Perihal identitas yang kita miliki sebagai masyarakat Apa sih identitas kita? Apakah kita adalah masyarakat yang kental dengan budaya dan nilai moral di dalamnya? Atau kita adalah masyarakat yang mengklaim ketersesatan atas nama kebebasan? Hingga pada akhirnya, beragam budaya lain dapat dengan mudah masuk dalam diri masyarakat kita Jika kebanyakan dari kita mengatakan bahwa kita adalah masyarakat yang bebas Ya selesai sudah, nikmatilah kebebasan itu Namun jangan pernah mengeluh jika suatu saat nanti Diri kita atau diri anda dirugikan oleh orang lain Dengan mengatasnamakan dasar yang sama Yakni kebebasan Etika dan moral sendiri terbentuk dengan landasan menyekat kebebasan manusia Agar kehidupan sosial yang dijalani dapat terjalin Dalam batas-batas ideal yang telah ditentukan Namun manusia yang enggan mengetahui nilai tersebut Tentu akan jelas lebih menjunjung kebebasan Yang lebih menggiurkan Kita kembali ke persoalan Karen's Dinner Yang mana bisnis telah berhasil masuk lebih dalam Dengan memanfaatkan keinginan manusia untuk menjadi bebas Salah satunya adalah dengan bebas merasakan sensasi toksik Dan aktivitas tak bermoral yang disediakan oleh restoran tersebut Fenomena tersebut tentu memberi kemungkinan yang cukup negatif Jika apa yang mereka jalankan dalam bisnis Mulai tersebar di luar konsep yang mereka tentukan Atau dengan kata lain Aktivitas tak bermoral dan toksik tersebut Dapat menjadi tren baru di kehidupan sosial masyarakat Pertanyaannya adalah Apakah mereka peduli dengan hal tersebut? Saya rasa mereka tidak akan memikirkan sejauh itu Terlebih, satu tujuan utamanya adalah bisnis Jadi persetan dengan rusak yang moral dan etika Yang dapat menjadi virus di tengah masyarakat Yang penting adalah cuan yang mengalir ke dalam kantong-kantong mereka Beberapa dari kalian mungkin akan menganggap diri saya terlalu serius Menanggapi tren tersebut Akan tetapi saya hanya berusaha menyampaikan cara pandang saya Yang tentunya tidak dapat saya paksakan untuk diterima Jika kalian memiliki pendapat atau cara pandang yang berbeda Kalian dapat menuliskan di kolom komentar Dan dapat kita diskusikan bersama Namun sebelum itu perlu digarisbawahi terlebih dahulu Konteks perbicaraan yang saya bawakan Yakni ketika konsep tak bermoral yang dibawakan oleh mereka Tidak menular dan tidak tersebar di tengah masyarakat Adakah yang dapat memastikan hal tersebut? Sekian konsultas yang hening Sampai jumpa